Ini kenyataan, Pak Prabowo lupa namanya Wali Kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali Kota Solo? Oh, teman saya, Jokowi, Jokowi Dodo, iya, 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 itu, dia, dia. Saya dengar, Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya, dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab, tapi oke, kalau dia mau tertarik, mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba-coba, kalau bisa. Oke, kalau gitu, saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu, ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim, saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa, Bapak berminat untuk maju gubernur? Belum? Ya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana, PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya, PDIP masih ke Pak Fausi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya. Nampaknya, PDIP mau dukung Pak Fausi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya, bahasa Inggris, saya dari dulu, dari kecil kan, kami di luar negeri, bahasa Inggris. Saya bilang, dalam bahasa Inggris, ya, dia berminat, tapi partenya, nampaknya mau dukung, mau tetap mau dukung Fausi Bowo. Oh ya? Begitu? Ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana, Pak? Oh ya, oke, oke. Nah, itu Pak. Minggu berikutnya, kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo, bicara, ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hashim merekomendas. Terus, kemudian kan, Bapak, kalau Bapak mau maju, ya, kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Ah, nampaknya PDIP mau tetap, mau dukung Pak Fausi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah, ini sebagai latar belakangnya. Yang benar, setelah itu, yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk menunjuk, mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya, Pak Ibu Mega tidak mau dukung, tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Pak Fausi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka, kalau ada yang mau rekam, silahkan ya. Dan, ternyata, penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya. Sering datang ke kantor saya waktu itu. Sering datang ke kantor saya. Terima kasih.